Kita awali dengan informasi pertama, Pemirsa Serikat Masinis Kereta Api di Jerman melakukan aksi mogok masal sejak tanggal 10 hingga 12 Januari mendatang. Aksi mogok dilakukan untuk menuntut pengurangan jam kerja serta kenaikan gaji. Serikat Masinis Kereta Api Jerman atau GDL melakukan aksi mogok kerja untuk menuntut pengurangan jam kerja serta kenaikan gaji dan tunjangan akibat meningkatnya inflasi. Pada akhir pekan lalu, GDL menyaruhkan anggotanya untuk melakukan mogok masal sebagai dampak perselisian terkait tupa dengan perusahaan operator kereta api, Dejeban atau Dibi. Pemogokan masal berlangsung mulai 10 Januari lalu hingga 12 Januari mendatang, sementara pemogokan pekerja dan masinis kereta kargo dilakukan pada 9 hingga 12 Januari ini. Dejeban adalah operator kereta api terbesar di negara Jerman dan sejak tahun lalu perselisian dengan karyawan yang diakibatkan masalah jam kerja dan kenaikan gaji menjadi isu antara pekerja dengan pihak kooperator. Menanggapi aksi mogok pekerja kereta api tersebut, warga pun berharap negosiasi antara perusahaan dengan pekerja bisa berjalan dengan lancar agar pelayanan transportasi bisa pulih seperti semula. Seperti dikutip Reuters pada 8 Desember 2023, DGL sempat melakukan mogok masal dalam 24 jam setelah perundingan antara Serikat Pekerja dan Dejeban terhenti pada akhir November. Namun karena aksi tidak direspon oleh operator Serikat Pekerja menyerukan untuk mogok masal beberapa hari setelah liburan Natal. Berbagai sumber, IDX Jerman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!